Realme 9 Pro Plus, HP andalan Realme di Indonesia yang nelor di bulan Februari 2022. Ketika brand Oren gak kunjung ngerilis HP, brand Realme mengebrak dengan Realme 9 Pro Series. Ada 2, Realme 9 Pro dengan Snapdragon 695, layar IPS, charger 33W, bodi plastik, dan Realme 9 Pro Plus yang saya pegang ini. Yang cukup superior dengan Dimensity 920, layar AMOLED 90Hz, bodi kaca, charger 60W, stereo speaker Dolby Atmos, dan Sony IMX766 dengan Optical Image Stabilisasi sebagai kamera utamanya. Ya, dengan Optical Image Stabilisasi. Untuk harga flash sale-nya, kalian bisa dapet 8x128 di harga 4,5. Cuma, good deal gak tuh, mana gak goi pula waktu belinya. Dan untuk 8x256 ada di harga 5,3. Dimana saya kok merasa jauh banget ya gap-nya sama yang varian 128. Untuk warna Sunrise Blue atau biru terbit, warna casing-nya nih di bagian back cover bisa berubah kemerahan ketika berada di bawah sinar matahari. Jadi ya, serasa kayak buy one get two gitu. HP ini menarik ya, kayak fitur. Dimana masih ada juga loh lubang jack 3,5 di bagian bawah. Mantep gak? Secara body, HP ini tuh gak terlalu menuhin tangan karena 6,5 inch. Sweet spot banget lah HP ukuran segini. Gak terasa berat di 182 gram dan gak kerasa tebal. Bagian frame-nya juga agak mengecil semacam kayak 3D curve. Juga bikin HP ini tuh enak banget ketika dipegang lama-lama. Walaupun gak ikut tren bodi kotak, tapi Realme 9 Pro Plus nyaman loh saat dipegang dan digenggam. Bahkan lebih nyaman dari Realme GT Master Edition menurut saya. Body kaca juga bikin HP ini tuh bakal bebas jamur kalau pake casing dan lebih tahan dari baret-baretan. Apalagi saat kalian nge-game, pendinginan dengan fan cooler akan semakin maksimal dengan bodi Gorilla Glass 5 ini, bodi kaca. Oh iya, kalau baca di GSM, back cover-nya sih memang pake Gorilla Glass 5 ya. Seperti di layar depannya yang sudah terpasang anti-gores tentunya. Nice. Absennya tulisan der tulip yang gede bikin HP ini tuh makin manis dan bersih. Untuk pilihan warna, kalian bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Yang dikeluhkan orang-orang paling hanya dual SIM aja tanpa memori slot dan dagu yang dirasa cukup tebal untuk HP di harga segini. Kalau ditanya layar, udah bagus sih warnanya gonjreng dan refresh rate-nya 90Hz. Sebagai pengguna HP dengan 120Hz, saya tuh gak merasa ada masalah ya dengan layar yang 90Hz. Kerasa mirip-mirip aja. Speaker juga lantang, oke dengan Dolby Atmos, nonton juga bikin asik. HP ini ditenagai oleh Dimensity 920 yang artinya bisa 5G dual SIM. Jadi dua-duanya bisa nangkep 5G. Walaupun sinyalnya memang belum kesebar di Indonesia dengan merata. Secara performa juga mantep loh Dimensity 920 ini. Hampir 500K untuk Atuto score-nya. Untuk gaming performance-nya aman kalau pake game-game yang enteng kayak MLBB, kayak PUBG. Dimana ketika saya main MLBB, itu bisa dapet settingan ultranya 60fps aja. Gak ada yang 90 atau 120fps. Dan selama bermain, rata-rata ada di 58-60fps. Dan baterainya berkurang 5% selama 18 menit bermain dengan posisi kartu terpasang sebagai internetnya. Dan nge-game aku jalanin di mode performa. Curhat dikit, tombol power yang ada di sisi kiri ini tuh bikin saya gak sengaja terus gedein volume ketika panic time ya saat push rank. Saya sih lebih seneng kalau sisi kiri HP ini tuh bersih, no button kayak brand orange. Ketika bermain PUBG, settingannya tuh ada di smooth extreme. Sisanya ya ultra aja. Saat bermain PUBG, smooth extreme, fps yang didapat juga bagus 58-60fps. Dan ketika bermain di mode arena hangar, selama 10 menit baterai berkurang 4% aja dengan kartu terpasang di mode performa. Karena sering terasa hangat ya, akhirnya settingan performanya tuh saya turunin ke settingan terendah. Dan untuk MLBB, saya tuh gak ngerasa ada perbedaan. Dan HP juga terasa lebih adem. Jadi, oke lah, no problem. Beda cerita kalau Genshin Impact. Ketika bermain Genshin Impact di settingan tertinggi, highest 60fps selama 30 menit baterai berkurang cukup banyak nih. 14%. Dengan fps rata-rata yang, hmm, not good ya, 15-30fps. Memang sih, handphone ini tuh bukan handphone gaming. Ditambah lagi, ini emang game yang super berat. Cuma untuk informasi aja, di harga yang sepantaran semacam ini ya, Poco X3 GT dan Poco F3 bisa memberikan performa yang jauh lebih tinggi. Kalau untuk sektor kamera, HP Realme 9 Pro Plus buat saya pribadi bagus. Khususnya di kamera utama. Apalagi ketika kondisi malam hari. Optical image stabilisasi bisa sangat membantu menghasilkan foto yang tajam. Secara warna juga cakep. Lumayan disaturasi, cuma gak bikin mata sakit. Untuk settingan defaultnya. Nice. Ketika aku bandingkan kameranya dengan Poco X3 GT, memang sih, Realme 9 Pro Plus bisa dibilang lebih baik di beberapa sisi aja. Cuma kalau di compare dengan iPhone yang kayaknya tuh masih terlalu jauh ya, kalau disebut kamera flagship di harga mid-ring. Cuma yang jadi catatan disini, perekaman kamera utama di 1080p 30fps terasa ke crop. Sehingga terlihat tidak jernih dan tajam. Untuk 4K, bagus dan jernih. Tapi sayangnya, EIS-nya mati. Sehingga ya terasa goncang-goncang. Untuk OIS di perekaman 4K hanya membantu ketika smartphone dalam keadaan hand still. Kalau dibawa jalan, tetap gak bisa nanganin. Catatan lagi, perekaman ultrawide juga terasa sangat nge-crop dan angle view-nya terlalu sempit ya. Sampai-sampai tuh sama kayak perekaman kamera utama di 4K. Intinya lensa ultrawidenya kurang wide aja. Semoga ada update-an dari Realme yang bisa memaksimalkan kamera di smartphone ini ke depannya. Semoga. Tapi dengan beberapa kekurangan yang saya sebut di atas, hape ini tuh tetap menarik buat saya. Pertama, desainnya aman, digegam juga enak, ukurannya tuh juga pas, dan bodi kacanya kerasa bikin premium. Terus kedua, ada lubang jack 3,5 yang masih ada di saat brand lain tuh mulai menghilangkannya. Ketiga, jarang ada hape harga segini yang bisa ngasih optical image stabilisasi. Keempat, Realme 9 Pro Plus terasa all-roundernya tuh maksimal. Memang secara performa dan angka-angka kurang superior ya, tapi hape ini tuh pas aja gitu, nggak kurang dan nggak lebih. Kelima, bagian pengecasannya juga cukup cepat, karena kita dikasih charger 60W, dimana ngecharge dari 9-100% hanya butuh waktu 45 menit. Ya, nggak secepat Realme GT Master Edition, tapi ini udah cukup sih dengan baterai 4500. selain itu fingerprint ada di layar, bisa ngukur heart rate juga. Dan kalau kalian explore di menu, settingannya tuh berlimpah untuk fitur-fitur personalisasi. bisa ganti warna tombol menu, bisa ganti bentuk icon, ubah foto jadi line art, yang bisa dipasang di always on display, DC dimming, dual mode audio, TWS sama headset kabel, bisa berbarengan. Rekam game dari mic eksternal, atau dari sistem juga bisa, sambil rekam wajah kita di kamera depan. Dan selain itu bisa nampilin fps saat gaming. Dan masih banyak lagi. Komplit pokoknya, dan asik banget buat di eksplor. Untuk UI-nya, aku rasa mantap dan bersaing kali ini. Apalagi ini udah pake Android 12. Jadi terasa banget untuk sistem operasinya terdepan banget. Good job buat Realme 9 Pro Plus. Nggak ada sih hape yang sempurna. Tapi buat saya, Realme 9 Pro Plus ini tuh menyenangkan. Dan jarang-jarang loh, ada hape harga 4 jutaan, yang bisa buat saya berpikir untuk ganti daily driver. Jarang-jarang juga ada hape Realme yang saya puji sampai segini juga. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Silahkan komentar di bawah, kalau ada yang mau menambahkan kekurangan dan kelebihan handphone ini. Bye!